Masih dalam seputar Mas Barling Cagap, pemirsa dalam kegiatan non-fisik TPM Dereguler Kapolsek Pekuncen Polresta Banyumas AKP Embar Yuliono SH juga menyampaikan bagaimana peran masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban serta peran dan kewajiban aparat pemerintah di dalam menciptakan kamtip Mas. Dalam materi yang disampaikan kepada segenap komponen masyarakat Desa Petahunan Kecamatan Pekuncen di loka wisata Bukit Watukumpul, dirinya juga mengupas tentang landasan juridis peran masyarakat dan seluruh pihak dalam mengantisipasi hakikat ancaman kamtip Mas, yakni Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 dari ayat 1 hingga 5. Kejahatan merupakan efek samping dari pelaksanaan pembangunan nasional yang apabila tidak segera ditangani serius maka akan mengganggu kelanceran pembangunan itu sendiri. Selanjutnya juga mengupas tentang peran dan kewajiban aparat pemerintahan di dalam menciptakan kamtip Mas dan peran polaris sebagai pelaku utama pembinaan dan pengembangan sis kamtip Mas, Suwakarsa. Kemudian peran serta masyarakat sebagai subjek dan objek kamtip Mas termasuk peran RT dan RW dalam cipta kamtip Mas yang meliputi preventif, pencegahan, preventif, penindakan, dan repressif pengawasan. Yang perlu digarisbawahi terkait peran RT, RW dalam preventif, penindakan adalah dilakukan dengan metode penindakan dengan menggunakan cara-cara yang lebih soft, yaitu mengutamakan himbauan, peringatan, maupun sentuhan-sentuhan pada seorang yang memiliki paham yang radikal. Beliau juga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat petahunan khususnya jika mendengar dan melihat adanya hakikat ancaman di desa yang kapasitasnya besar seperti terorisme, hendaklah segera lapor cepat kepada petugas yang berwajib sehingga dapat dicegah sedini mungkin. Dari Banyumas, Tim Liputan Banyumas TV mengaporkan.